Bidang Penyakit Mata Dokter, ada sesuatu di mataku. Saya merasa tidak nyaman. Mari saya lihat. Masih ada debu di mata. Mari bilas sedikit lagi. Ayo siapkan alat untuk bilas mata. Air dapat bilas semua partikel kecil di mata. Keringkan air pada mata agar pasien merasa lebih baik. Ini sangat ajaib. Mataku tidak sakit lagi. Jika ada sesuatu yang kotor di matamu, jangan menggosok matamu. Ingatlah untuk pergi ke rumah sakit sesegera mungkin. Baiklah. Terima kasih dokter. Bidang Penyakit Mata Halo dokter. Saya tidak bisa melihat benda yang jauh dari saya. Jangan khawatir. Biarkan saya memeriksamu. Gunakan cairan midriatik untuk bantu hasilnya lebih akurat. Gerakan tuas. Temukan pupil dan periksa mata pasien. Pasien rabun jauh dan perlu memakai kacamata. Gunakan optometri untuk ukur diopteri mata pasien. Itu sangat kabur. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Saya bisa melihatnya dengan jelas. Ukurannya sudah benar. Ayo beli kacamata baru. Begitu banyak bingkai cantik. Yang mana yang kamu inginkan? Mari mulai memotong lensa. Wow. Akhirnya saya bisa melihat benda jauh dengan jelas. Hahaha. Sangat penting untuk lindungi matamu. Makan lebih banyak sayuran dan istirahatkan matamu. Jadi matamu akan lebih bersinar. Oke. Terima kasih dokter. Hahaha.